Sekalipun to'un, wabah yang terjadi dahulu, kalah di dunia Islam, begitu dahsyat. Anda tahu, to'un dulu, kalau terjadi, orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang, orang disweb positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya dua. Kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Prosentasinya berapa? Sembuh 80%, Pak. Mati 3%, kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Tidak. Cuma saya ingin menggambarkan betapa to'un dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi, yang lebih cocok disebut pandemi ini. Direncanakan ini, Pak. Yang karenanya, kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat to'unnya dahulu kalah, Tidak ada cerita, Pak. Sholat berjamah berubah kata cara pelaksanaannya. Tidak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudara kurahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat, aku sholat. Ini sudah kata mati, Pak. Ini kunci, Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikir memutuskan, Tidak boleh dikerjakan sembarangan. Tidak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, Terus kita berkreatifitas, Menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita. Sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, Hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagaku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudu. Tapi ketahuilah, Ada sejumlah orang, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil-panggil mereka, Tapi dihalau sama malaikat. Tidak boleh mendekat. Aku panggil lagi, Tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, Ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, Menjauhlah, menjauhlah. Nabi tidak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya, Merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Dan ingat, Salat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hamba'nya. Dan saudara terahmat Allah, Saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis dari Nabi, Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung yang berbicara, Anda boleh tolak, Pak. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya. Dengan harapan boleh meminum air dari telaganya. Jadi kata Nabi, Pak. Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan. Hari ini tidak sedikit masjid. Bahkan memuliakan syaitan. Memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada. Na'uzhillahi minalik. Mau jadi apa kita, Pak? Mau jadi umat seperti apa kita? Ini adalah simpul terakhir, saudaraku. Kalau sampai simpul terakhir ini, Kita relakan lepas. Sudah. Tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi. Karenanya, saudaraku rahimahumullah, Bagi saya, Urusan sholat berjamaah dan tata caranya, Ini bukan urusan pilihan fikir, Pak. Ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah SWT. Hadis yang terakhir, Kata Nabi SAW, Innal Yahuda padisang udinahum. Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qawmun hasadun. Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, Terutama dalam tiga perkara. Satu, Radis Salam. Kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling mengucapkan, Assalamualaikum, Dibalas, Waalaikumsalam. Itu Yahudi tidak senang, Pak. Yahudi tidak senang melihat umat Islam beruhuah Islamnya. Yahudi tidak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum, Makanya dibikin aturan begini, Tidak kelihatan senyum kita. Yahudi tidak senang kita ketemu jabat tangan, Rontok dosa-dosa. Maunya mereka begini saja jabatan tangannya. Dari mana ini semua? Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam tata cara kita menegakkan sob kita. Ingat, Pak, sob dikatakan tegak syaratnya dua. Satu lurus, dua rapat. Bukan hanya lurus, tapi renggang-renggang. Atau rapat, tapi meliuk-leuk. Tiga, harus dua-duanya lengkap. Sehingga Nabi sampai bertanya, Kenapa kalian tidak bersob seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung, bertanya, bagaimana malaikat? Kata Nabi, mereka mendahulukan sob awal, Dan mereka sering rapat satu sama lainnya. Jadi Nabi itu bangga, Kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah-Allah ta'ala. Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga. Dan harusnya...